Sahabat ofisial, kali ini pertanyaan sang pendeta justru membantu menyadarkan para jemaatnya. Mereka ini tidaklah sadar apa yang mereka lakukan ini malah membuat gerejanya menjadi sepi. Buat Kristen yang menimak, silahkan sudah saatnya kalian untuk menggunakan akal pikiran dan hati nurani kalian terhadap kebenaran Islam. Nah mungkin sebagian orang-orang muslim kemudian mengatakan begini, wah pokoknya Alkitab Kristen tidak sohih seperti Quran adalah perkataan Allah yang asli. Loh pertanyaan saya begini, Anda tahu dari mana itu perkataan Allah? Apa jaminannya itu perkataan Allah? Bukankah itu juga adalah klaim dari Muhammad sendiri? Kenapa Anda yakin ini perkataan Allah dan itu terjaga keasliannya? Listen to the pulsar star sound captured by NASA's space-based observatories. What does it sound like? Isn't it just like knocking on a door? The interesting part is that this star is mentioned in the noble Quran with the name Tarek. The word Tarek means someone who knocks on a door, hitting something hard to make noise. Allah said in the Quran, Allah said in the Quran, Nah itulah yang kami yakini bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah seperti Nabi palsu yang kalian tuduhkan yang mengarang-arang kitab. Na'udzubillah siksa apa yang kalian dapat nanti di neraka jika terus berkeyakinan dan memfitnah semacam itu. Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah sang pencipta dengan memberikan bukti yang nyata. Jika kalian ingkar setelah mendapatkan petunjuk yang nyata sampai kepada kalian, maka kalian sendiri yang akan binasa seperti golongan orang-orang terdahulu yang sudah binasa. Mari kita dengar pertanyaan berikutnya dari si pendeta yang satu ini. Assalamualaikum sahabat official, apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Jumpa kembali dengan kami Rosalba Official, khusus untuk reaction video-video dari umat sebelah yang kita reaksi dan kita sekaligus menjawab hal-hal yang mereka pertanyakan. Muslim seringkali tidak tahu. Mereka menuduh kita bahwa kita punya banyak versi lah dan sebagainya lah. Nah masalahnya adalah sekarang pertanyaan saya begini, Quran punya beberapa versi, terdapat beberapa varian teks. Jadi pertanyaan saya sekali lagi, apakah Allah sanggup menjaga Quran-nya? Ya itu pertanyaan. Kalau diketahui salah, pasti akan ketahuan. Demi Allah saya katakan, tidak akan ada mushab yang salah, yang akan kekala abadi, sampai salah di kemudian hari. Tidak. Setiap Anda menemukan satu kalimat salah, jangankan kalimat holotnya salah, harokatnya salah, titiknya salah, pasti akan diketahui. Pasti akan diketahuan. Karena itu diantara mu'jizat Al-Quran, selain jadi bacakan dan terjaga bacaannya, juga dia terjaga dalam bentuk tulisan. Maka sempurnalah Al-Quran ini, terjaga bacaannya, terjaga tulisannya. Perhatikan, saya mau memberikan sebuah pertanyaan logis terhadap perspektif Islam soal kitab suci. Pertanyaan saya, teman-teman ingatkan ya, bahwa Quran itu adalah perkataan Allah yang diklaim oleh Muhammad, dikatakan oleh Muhammad. Pertanyaan saya begini, jika Muhammad dipercayakan Quran, mengapa yang mengumpulkan itu adalah Usman? Dan itu pun dikumpulkan 18 tahun sesudah Muhammad wafat. Itu pertanyaan saya. Pertanyaannya adalah, kenapa Muhammad tidak tegas sebelum wafat itu mengatakan juga Quran sudah selesai? Kenapa tidak langsung dikompilasi? Kenapa mesti menunggu 18 tahun? Itu pertanyaannya. Yang kedua, mengapa itu Muhammad tidak memberikan mandat kepada Usman sebelum wafat? Kamu, Usman, yang mengumpulkan. Kenapa? Itu pertanyaannya. Dan, atas dasar apa? Usman kemudian menentukan Quran, versi kompilasinya itu yang sohih. Jadi yang lain itu dikumpulin, dibakar semua. Sama Usman. Itu kan ada di sohih. Hadis yang tadi ya. Yang tadi kita baca. Atas dasarnya apa? Sampai Usman itu menentukan Quran versi kompilasinya itu yang sohih. Atas dasar apa? Sebagaimana penting diperhatikan bahwa Al-Quran dinamai juga dengan kitab untuk menunjuk pada makna yang pertama. Apa makna yang pertama? Bahwa Al-Quran sejak diturunkan diberi nama dengan kitab, dimungkinkan seakan-akan sebagai isyarat bahwa di masa depan kitab itu akan dituliskan jadi tulisan yang terjaga secara sempurna. Makanya ketika diturunkan dengan nama Al-Kitab, Kenapa diberi nama dengan Al-Kitab? Di antara maknanya kata penulis kitab ini, di antara maknanya ingin memberikan kesan bahwa Al-Quran ini bukan sekedar akan menjadi bacaan, tapi ini akan menjadi kitab yang dituliskan di kemudian hari dari awal sampai akhirnya dengan tulisan yang teratur dan dijaga kesempurnaannya. Saya tanya pada Anda, apakah di zaman Nabi Muhammad saat Al-Quran diturunkan sudah ada mushab yang tertulis berbantu kitab? Belum. Kalau tulisan, maaf ya, di batu-batu, di tulang-tulang yang kering, di batang-batang pohon, ada. Tapi tidak bisa dikebut kitab. Karena kitab itu kalau sudah disusun di antara dua jilid, di dalamnya cuma isinya Al-Quran. Tulisannya disebut dengan mushab, susunannya disebut dengan kitab. Jadi begitu antem bolak-balik, bolak-balik, baca, analisis, pegang, itu kitab namanya. Sekarang saya tanya pada Anda, saat Al-Quran diturunkan mengatakan dalikal kitab, kitabnya sudah ada belum? Belum. Tapi perhatikan, mu'jizat yang turun pada Nabi Muhammad. Kalau bukan firman Allah, mustahil terjadi demikian. Apa yang terjadi? Begitu Nabi wafat di zaman sahabat Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar as-Siddiq. Ya Khalifah, Islam telah meluas, banyak orang belajar Al-Quran, tapi juga tidak sedikit yang kemudian bisa hafal Al-Quran. Ini kalau banyak berkurang para penghafalnya, tidak akan terjaga sempurna Al-Qurannya. Diambil oleh Umar yang jenius itu. Ada isyarat dalam Al-Quran, ada berita Al-Kitab. Berarti ada peluang untuk menuliskannya. Diusulkan, ya Khalifah. Bagaimana kalau dibentuk tim yang hafal Al-Quran itu, dibuat tim ad hoc, beberapa orang saja, kemudian dirumuskan, dituliskan mushab dalam bentuk kitab yang tertulis. Maka di situ pada itu kemudian berkumpul, setelah istirahat bermohon kepada Allah, diputuskanlah dan dituliskan Al-Kitab. Jadilah kemudian apa yang kita kenal dengan mushab sekarang ini. Pertanyaan saya begini, jika Muhammad dipercayakan Al-Quran, mengapa yang mengumpulkan itu adalah Usman? Dan itu pun dikumpulkan 18 tahun sesudah Muhammad wafat. Itu pertanyaan saya. Teman-teman sekalian, bukan di zaman Abu Bakar yang itu dituliskan, tapi yang penting Anda ketahui, ada isyarat yang disampaikan oleh Allah sebelumnya, bahwa kitab ini kelak akan dituliskan. Ini menunjukkan, ketika ditulisan jadi mushab, ini menunjukkan bahwa, itulah diantara mu'jizat Nabi Muhammad SAW, kebenaran isi Al-Quran. Diturunkan dalam bentuk bacaan, diberikan isyarat akan jadi tulisan, dan terjadi di kemudian hari. Kalau bukan ini mu'jizat, maka mustahil ini akan terjadi bentuk tulisan yang disebut dengan mushab itu. Apa bedanya dengan kitab lain? Ketika dinamakan dengan kitab. Kenapa disebut dengan kitab? Salah satu maknanya, Allah menjamin akan menjaga kitab ini, baik bacaannya, ataupun tulisannya, dari awal sampai akhirnya. Karena itu Anda tidak akan pernah temukan, dalam isi mushab Al-Quran, ketimpangan atau kesalahan dalam tulisan, sekalipun hanya titik saja. Nah benar sekali ya sahabat ofisial, apa yang dijelaskan oleh para ustadz ini. Jika ada Al-Quran yang berbeda-beda hafalannya, dari orang-orang beriman dari masa ke masa, sudah dipastikan bahwa itu Al-Quran buatan orang-orang kafir, yang ingin melancarkan pendangkalan akidah pada umat Islam, dengan cara membuat mereka ragu-ragu terhadap Al-Quran, tentunya hal itu adalah bagian dari tipe-tipe mereka, yang membuat Al-Quran sejenis, yang sama lalu membelokan atau merubah sebagian kata di dalam mushab. Pasti akan ketahuan dan itulah salah satu bentuk Allah menjaga Al-Quran. Jangan kalian pikir Allah itu seperti manusia, datang keliling Yerusalem atau dunia untuk menjaga Al-Quran, tetapi Allah menjaganya dengan perantaraan, yaitu hafalan orang-orang yang beriman. Dan atas dasar apa Usman kemudian menentukan Al-Quran versi kompilasinya itu yang sohih? Jadi yang lain itu dikumpulin, dibakar semua sama Usman. Itu kan ada di sohih hadis yang tadi ya, yang tadi kita baca. Atas dasarnya apa sampai Usman itu menentukan Al-Quran versi kompilasinya itu yang sohih? Atas dasar apa? Dan kenapa harus ada perselisihan dan pembakaran mushab Al-Quran yang lain? Baik, jika kita menemukan kertas atau apapun atau memushab Al-Quran yang sudah rombek, sudah lama, dimakan rayap dan sebagainya, tersisa, maka satu langkah pertama yang kita upayakan selagi masih bisa dimuliakan. Dirawat, diberbaiki, sampai bisa dibaca. Kalau ternyata lembarannya itu sudah tidak karu-karuan, kalaupun kita taruh di atas, nanti akan jatuh lagi, jatuh lagi, terbang lagi dan sebagainya, maka jagalah kalimat-kalimat mulia itu, jangan sampai dia diinjek oleh orang. Bagaimana? Maka jangan dibuang di tempat sampah, membuangnya saja adalah haram, dan bahkan kalau niat menghinakan murtad kelor dari iman. Makanya hendaknya kita harus ada sampah terhormat. Ada di sebuah tempat yang mengerti hukum, ada sampah terhormat. Sampah terhormat itu karena apa? Ada orang itu kalau menemukan kertas, ada lafad Allah berceceran, dia bingung menaruhnya. Ini ada sampah terhormat, diletakkan di tempat tersebut. Setelah itu bagaimana? Setelah itu adalah dibakar. Karena memang kalau tidak dibakar, akan tetap berantakan. Loh kok dibakar kalimat Allah dan sebagainya? Ada contoh dari Sayyidina Uthman bin Afan, waktu itu di saat mushab itu akan disamakan, maka tulisan-tulisan mushab yang tidak diresmikan oleh khalifah, maka tidak boleh. Dikumpulkan semuanya dan dibakar. Kenapa? Khawatir nanti berceceran mushab yang berbeda-beda. Bukan niat menghinakan, niat untuk menjaga kemuliaan. Jadi ini kalimat Allah yang berceceran. Ini kalau dibiarkan diinjek sama orang. Maka dikumpulkan, dibakar. Dan bakarnya pun adalah bukan niat menghinakan, bukan dituang di tempat sampah. Ada cara membakar yang terhormat, caranya, duduknya, dan sebagainya. Anda merendahkan firman-firman Allah, merendahkan kalimat Allah. Jadi seperti itu ya. Tapi apa bedanya dengan kitab-kitab lain? Awas hati-hati. Hati-hati, ini yang paling penting. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Maaf, maaf. Bacaannya sudah tidak ada sampai dengan sekarang, dan tulisannya pun sudah tidak orisin lagi. Ini menunjukkan ada mu'jizat dalam Al-Quran, yang bacaan dan tulisannya sama-sama terjaga di s.w.t. Paham seperti ini? Nah, jadi bagaimana Pak Pendeta? Jawaban konkret yang Anda dapatkan, beserta bukti mu'jizat Al-Quran, surah At-Tariq itu sudah cukup untuk membuat siapapun orangnya, apapun agamanya, pasti berpikir waras bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia yang tahu suatu saat nanti dibuktikan ayat-ayatnya di masa depan. Kecuali firman Allah yang nyata sebagai pemilik alam semesta ini, yang membantu para nabinya dan utusannya, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. benar-benar utusan Allah. Nah, sebagai penutup video kami, kami akan tampilkan mu'jizat Al-Quran dari Nabi Musa s.a.w. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhah الناas, قد جاتكم موعظة من ربكم, وشفاء لما في الصدور, وهدى ورحمة للمؤمنين, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اشتركوا في القناة